JAREM SUPERWAVE Zaman dulu sekali kami pernah membuat review Land Cruiser yang pertama yaitu Hardtop FJ40 dan dibandingkan dengan Lexus LX570 yang merupakan versi termewahnya dari suatu Land Cruiser untuk subscriber lama pasti tau video ini sekarang yang kami bahas adalah Land Cruiser 200 masih bertahan menggunakan leather frame seperti G-Class gardan belakang masih solid axle pula merupakan SUV yang benar-benar mempertahankan heritage-nya dan dipenuhi dengan teknologi-teknologi baru yang sebenarnya tidak baru-baru amat seperti kunci kilas dan start-stop engine button Land Cruiser selain banyak orang hobi yang mengemari tapi juga disukai untuk fungsi pertambangan bahkan pertahanan karena bisa dibuat anti peluru bahkan yang paling ekstrim dipakai untuk bodybuilder Korea untuk bikin kendaraan kebal anti peluru yang dipakai Brimog itu sudah pernah kami tes di channel Om Mobi mobil ini juga merupakan mobil yang sangat kuat nilai sejarahnya juga maka kita bahas sedikit sejarah tentang Land Cruiser ini adalah keluarga Toyota tidak seperti mobil-mobil Eropa sejarahnya agak ribet kapan-kapan akan kami buatkan video khusus mengenai sejarah mobil legendary ini intinya Land Cruiser terbagi dua untuk kebutuhan offroad yang generasi terakhir yang sudah pernah kami review dengan nama lain yaitu Bundera dan yang kedua adalah untuk kebutuhan kenyamanan nah Land Cruiser 200 yang kami bahas ini adalah keturunan yang kenyamanan namun bukan berarti tidak bisa offroad mungkin bisa dibilang kendaraan offroad yang nyaman di awali tahun 1967 setelah Toyota membuat hardtop Toyota membuat versi nyaman yang panjang yaitu dengan kode J50 dan bentuknya seperti ini dulu lumayan beredar di Indonesia tapi tidak terlalu banyak dan sekarang sudah bisa dibilang punah ya tidak punah-punah amat tapi sudah mulai langka kemudian tahun 1980 ganti model dengan wajah yang jauh lebih modern dan ini sangat langka lagi di Indonesia karena mungkin pada zaman itu yang judulnya hardtop masih sangat amat megang pasar SUV di Indonesia SUV lainnya itu tidak terlihat kemudian tahun 1990 nah ini sudah mulai umum banyak di Indonesia yaitu dengan kode J80 atau yang biasa kita sebut dengan Land Cruiser 80 ini mobil harganya saat ini masih sangat menyebalkan diinginkan namun harganya sangat tidak masuk akal tapi ya masih jauh lebih murah dibanding dengan G-Class lanjut tahun 1998 keluarlah Land Cruiser model baru dengan kode J100 yes Land Cruiser 100 wheelbase-nya sama tapi panjang totalnya sedikit memanjang kemudian yang ini Land Cruiser 200 tahun 2007 yes 2007 itu sudah lama sekali artinya Land Cruiser 200 ini sudah berumur 13 tahun sampai-sampai ada 2 kali facelift yaitu tahun 2012 dan 2016 dan Land Cruiser yang ini adalah yang tahun 2017 berarti model yang terakhir tidak seperti perubahan pada Lexus LX 570 yang menjadi sangat merobot untuk Land Cruiser ini facelift-nya kami sangat suka dengan perubahannya menjadi semakin sangar depannya seperti bilang minggir ada Land Cruiser melewat untuk menerangi perjalanan Anda ke depan jalanan aspal maupun tanah menggunakan lampu LED yang mengerikan kenapa mengerikan? karena posisi lampu ini bisa dibilang sangat tinggi dan cocok untuk nakutin mobil di depan dan ini ada opsional auto high beam sangat berguna untuk perjalanan keluar kota kita buka kap mesinnya ini mesin 4500 cc V8 turbo diesel bertenaga 232 HP dan memiliki torsi 616 Nm pada RPM 1800-2000 yang unik disini adalah posisi intercoolernya pada umumnya intercooler dengan posisi di atas seperti ini membutuhkan air scoop pada kap mesinnya namun yang ini tidak karena tetap mengambil udara dari grill depan melalui kap mesinnya seperti biasa bentuk sampik mobil ini sangat gagah perkasa tapi kalau buat Anda yang masih kurang perkasa masih bisa dibikin lebih perkasa lagi bentuknya dengan cara meninggikan suspensinya ini adalah air suspension memang butuh waktu agak lama untuk meninggikan dan menurunkan namun untuk suatu offroader ini sangat bermanfaat panjangnya mobil ini luar biasa mempunyai panjang total 4890mm wheelbase nya 2850mm ground clearance nya pada posisi yang paling tinggi adalah tinggi sekali satu hal yang membuat mobil ini agak kurang gagah perkasa adalah band dan velg nya berukuran 285 tebal 50 dan diameter velg 20 inch yes memang ukuran yang sangat besar tapi disini terlihat kecil tapi ini adalah ban untuk aspal ya memang tidak salah juga karena sebagian besar pemiliknya menggunakan mobil ini tidak untuk offroad sekarang kita ke belakang setelah facelift memang jadi sedikit lebih ramai walaupun biasanya kami tidak suka dengan keramaian tapi yang ini merupakan keramaian yang masih enak dilihat pintu bagasinya terbelah dua bagian atas dan bagian bawah kalau dibuka pakai tangan dengan tombol di belakang sini seperti ini tidak ada power tailgate kalau dibuka menggunakan tombol di kunci atau menutup dengan tombol di bagasi atau tombol di depan baru power tailgate bagian pintu bawahnya ini bisa diduduki untuk pacaran ataupun untuk nongkrong-nongkrong biasa dua orang gendut mungkin mau coba gak? awas patah tapi nah pintu di bawah ini ada ngumpet suatu benda yaitu tools dan disebelahnya bisa dipakai untuk nyimpen yang lainnya ruang bagasinya walaupun jokroh ketiga dibuka masih lega kalau masih kurang lega bisa dilipat roh ketiganya modelnya seperti alpart dan innova melipatnya ke pinggir dan menggunakan otot kalau Lexus LX570 sudah elektrik ya beda kelas seperti apa duduk di roh ketiga? aksesnya harus melipat jokroh kedua seperti ini bukaannya lumayan lega tapi semua tergantung dengan ukuran badan Anda enak atau tidak aksesnya kalau kami duduk di belakang sini ya memang sebenarnya tidak sempit-sempit amat karena roh keduanya masih bisa dimaju mundurkan yang bikin tidak enak di roh ketiga ini adalah joknya sangat amat rendah jadi semacam jongkok di belakang sini oke sekarang roh kedua kami suka material jok kulitnya rasa mewahnya itu luar biasa nah ini mobil memang lega sekali legroom di belakang posisi nyetir kami sangat amat lega di posisi jok paling mundur tapi ini jok bentuknya itu sangat tidak enak untuk diduduki bawahnya itu agak terlalu rendah atau memang lantainya yang terlalu tinggi karena di bawahnya ada sasisnya ada dua monitor di belakang sini tapi inputnya melalui HDMI di bawah sini ada colokan headphone sendiri-sendiri untuk privacy tontonannya biar supirnya tidak kedengeran kontrol AC juga ada lengkap dua zone di belakang sini kekurangan di belakang sini adalah colokan USB hanya ada satu buah 12V power outlet oke sekarang kita ke depan wah ini memang mewah tapi mungkin kami sudah terbiasa dengan Lexusnya jadi melihat interior yang ini tidak terlalu mewah memang dashboard dan door trim semuanya empuk-empuk semua dan ada keempukan tambahan yang agak membantal di tengah macam Toyota Fortuner tapi desainnya overall dashboardnya ini di mata kami masih terlihat kaku ada layar besar yang menampilkan banyak hal urusan audio, grafik kehematan, navigasi dan banyak settingan namun tampilan itu juga terlihat kuno kurang masa kini sayang sekali ini belum bisa Apple CarPlay overall yang ada di layar ini seperti ketinggalan satu generasi daripada umumnya yang tertampil pada mobil mahal zaman now kemudian AC-nya dual zone kalau ditambah dengan yang belakang jadi 4 zone namun kontrol AC di Land Cruiser sangat amat menyebalkan karena satu-satunya cara untuk mengontrol kecepatan blower itu adalah dari touchscreen di layar kita umat manusia itu bukan hanya senang untuk mengontrol temperatur tapi juga senang untuk mengontrol kecepatan blower kenapa pula? masih repot-repot mencet layar harusnya ada tombol fisik ada sedikit kecanggihan zaman now lagi yaitu wireless charging di dalam sini dan ini kami suka joknya ada ventilasinya untuk dapat mengurangi keringat pada punggung penting apabila Anda adalah seorang supir dan bos Anda galak selalu membuat Anda keringatan tapi ada juga pemanas joknya dan ada pemanas setir sangat amat cocok sekali apabila Indonesia itu adalah negara 4 musim nah sekarang bagian ke-off-road mobil ini adalah all-wheel drive yang artinya tidak bisa dibuat 4x2 atau 2-wheel drive dan ini ada low-gear-nya bukan dioperasikan dengan tuas tapi dengan puter-puteran pada posisi low-gear mode crawling-nya bisa diatur lagi luar biasa lengkap sekali shifter-nya ini model gate biasa dengan manual mode dan rem tangan masih mempertahankan menggunakan rem tangan macho yang murni memakai otot kami suka kemudian setirnya hmm ini setirnya mengingatkan kami pada setir tolong komentar di bawah mirip setir apa banyak kegiatan jempol di sini termasuk mengontrol MID yang sebenarnya cukup kecil untuk mobil ini karena ini adalah mobil mahal tapi instrumen cluster itu jarumnya ada banyak yang kecil-kecil bukan hanya bensin dan temperatur tapi juga ada tekanan oli dan voltmeter yang sebenarnya tidak penting tapi menyenangkan saja untuk dilihat banyak gauges-nya ada perlengkapan safety juga seperti rear cross-head traffic alert blind port monitoring dan banyak lainnya termasuk bisa mematikan kertan airbag pada saat off-road yang berpotensi mengembang ketika berguling pas off-road malah jadi bikin repot kepraktisan juga cukup oke ya karena memang ini adalah mobil besar jadi banyak space tapi yang ini adalah termasuk yang paling kami suka armrest sekaligus konsol dan di dalamnya adalah cool box yang sangat serius yang membuat minuman Anda di dalam sini seriusly dingin di atas ada sunroof moonroof yang kecil yes kecil karena zaman sekarang sudah zamannya pakai panoramic roof kemudian posisi duduknya jok electric seat lengkap dengan aturan dengan 3 memory seat dan setirnya ini bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik menghasilkan posisi duduk yang lumayan oke sekarang kita jalan posisi duduk raksasa ini membuat Anda jadi merasa raksasa juga paling rendah settingan duduknya ini masih terasa tinggi sehingga begitu jalan pertama kali yang Anda sadari adalah mobil ini besar sekali tinggi dan besar begitu sudah terbiasa nyetirnya biasanya jadi belagu kalau keimanan tidak bisa menahan karena mata memandang ke depan saja sudah terlihat kap mesin yang tinggi dan selalu berposisi di atas lampu belakang mobil di depan Anda dan merupakan mobil yang sangat cocok untuk physical distancing karena jauh dengan penumpang sebelah kiri Anda intinya di dalam mobil ini melihat ke segala arah akan terasa jauh apalagi ke belakang lalu bagaimana kalau parkir atau lewat gang sempit agar tidak kejeblos got atau offroad agar posisi ban selalu di tempat yang kita inginkan itu semua aman karena ada kamera 360 memudahkan hidup para pengguna Land Cruiser kekedapan pada mobil ini juga lumayan sesuai dengan harganya sangat terasa mewahnya namun ada satu yang terdengar jelas yaitu suara mesinnya mesin diesel V8 itu walaupun sama sekali tidak terasa getarannya namun sangat terdengar suaranya bahkan saat idle kompresor AC bermain seperti ngegas RPM tinggi padahal tidak sampai 1000 RPM dan pada saat jalan santai seperti terlambat ngoper giginya padahal belum 2000 RPM semua gara-gara suara mesin yang terdengar suspensi mobil ini sangat nyaman seperti naik kapal seperti berjalan di atas awan jangan tanyakan soal kestabilannya karena walaupun tidak parah-parah amat tapi mobil ini didesain untuk off-road dan kenyamanan bukan untuk tikungan setirnya ini rasanya jauh lebih berat daripada Lexus LX570 ada yang bilang memang yang diesel agak lebih berat ya ini beratnya seperti setir Innova Reborn tapi putaran setir lock-to-locknya itu sedikit membuat kita kalau parkir tidak repot banyak motor setir seperti pada leather frame biasa walaupun ini adalah off-roader leather frame tapi ada beberapa pilihan driving mode juga bahkan ada sport dan sampai sport plus membuat pedal gasnya jadi sangat amat sensitif dicolek dikit langsung lari pada posisi sport dan sport plus pun suspensinya mengeras walaupun bukan berarti stabil sekali karena ini adalah mobil yang tinggi dan beratnya 2,5 ton lebih tapi larinya itu sangat luar biasa nikmat sama sekali effortless dan itu menimbulkan rasa arogansi lumayan namun rasa arogansi biasanya menurun drastis ketika disuruh ngeram remnya ini memakai pompa elektrik pedal feelnya itu agak berat dan butuh ditekan agak dalam untuk membuat mobil ini ngeram namun sebenarnya pakem tapi jadi ada rasa ngeri-ngerinya pada saat ngeram membuat arogansi hilang kembali ke arogansi bayangkan mobil tinggi besar nyaman bertorsi sangat besar apabila nyetirnya arogan maka jadilah raja jalanan maka memang banyak yang tergoda pasang bunyi-bunyian polisi yang seharusnya hanya terpasang di mobil plat polisi konon katanya akan ada model baru kalau kami bilang sebenarnya hanya sekedar facelift di 2021 tapi pasti pasuk indonesia masih lama lagi nanti jadi mobil ini masih cukup lama untuk bisa dibilang model terbaru Land Cruiser apabila anda mau beli baru ATPM Toyota menjual dengan harga 2,5 miliar lebih sedikit untuk yang full spec seperti ini tapi apakah itu worth it 2,5 miliar itu kembali pada seberapa hobi anda pada suatu Land Cruiser yang legendary kalau bekasnya mobil ini kami ambil di auto high dengan harga segitulah tahun 2017 dengan kilometer 20 ribu dan mobil ini masih sangat seperti baru overall mengenai Toyota Land Cruiser merupakan mobil yang sudah pasti sangat cocok dengan anda yang hobi offroad yang hatinya ada tato Land Cruiser walaupun banyak kelemahan infotainmentnya belum canggih suara mesinnya berisik remnya agak mengerikan tapi untuk kami mobil ini hampir sempurna jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel MotoMobi Omobi dan MeshMobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram terima kasih telah menonton dan ada di samping sana dan di depan masih bisa ini ke samping ini ke depan jadi ada dua kalau tiba-tiba matahari ada dua di dunia tapi matahari itu ada banyak tapi departemen store terima kasih telah menonton